Dalam upaya membantu pengentasan kemiskinan peternak mustahik di wilayah pedesaan, Badan Amir Zakat Nasional meluncurkan Balai Ternak Basnas dan Rumah Kompos Zakat Perusahaan PT. Asnaf di Bantul, Yogyakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kandang kelompok ternak berkah cermai Yogyakarta, dengan turut dihadiri oleh Wakil Ketua Basnas RI Muhammad Mahdum, Pimpinan Basnas RI Saida Sakwan, Deputi Dua Basnas RI Imdadun Rahmat, Pimpinan Basnas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Puji Astuti, serta Bupati Bantul Abdul Halim Musli. Balai Ternak ini menjadi usaha yang kita sebut sebagai koorporasi peternakan. Jadi 40 peternak kita berikan modal, kambing, dan kita sekarang lengkapi dengan infrastruktur. Ada rumah kompos, nanti ada rumah pakan, hijau-hijauan, supaya ini berkembang. Nanti kita harapkan juga dari 40 mustahik bisa berkembang menjadi 100 mustahik. Pertama saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Basnas yang memilih Bantul sebagai salah satu lokus pengentasan kemiskinan yang dibiayai oleh Basnas. Dan pemerintah Kabupaten Bantul memberikan support pada sisi pembinaan dan pemasaran. Kemudian dinas-dinas terkait, terutama dinas ketahanan pangan dan pertanian yang memiliki dokter-dokter hewan. Ini nanti kita minta untuk melakukan pemantauan atas kesehatan ternak. Kami berterima kasih kepada para pembayar zakat yang telah mempercayakan zakat infak sederhana pada Basnas. Dan kami menghimbau kepada masyarakat agar berzakat infaknya melalui Basnas. Kenapa? Ini lembaga resmi pemerintah dan programnya kolaborasi dengan pemerintah. Kalau zakatnya sampean cili-cili dikasih langsung ke orang, itu nggak nendang. Ini satu orang dapat sekitar 14 juta. Harapannya kata Pak Bupati, kata Bu Saidah, nanti tiga tahun lagi beliau akan membayar zakat. Jadi tolong terima kasih kami dan juga himpuan agar jangan lelah, jangan pernah berhenti membayar zakat infaknya ke Basnas di mana umur berada. Di sini saya cukup senang sekali berkunjungan dari Basnas Pusat, terutama Pak Bupati. Bisa berkunjung di tempat kami ini, di tempat ternak Kak Semeni. Semoga datang mereka semua membawa keberdahan untuk kita semua dari Kak Semeni. Diharapkan bantuan ini dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik agar dapat bertransformasi menjadi muzaki. Terima kasih telah menonton!